Halo teman-teman, kita jumpa lagi dalam tutorial desain grafis dan animasi bersama Bang Bromedia. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan langsung membahas tentang penggunaan OpenTunes untuk membuat animasi. Oke, kita sudah buka aplikasi OpenTunes. Di sini kita akan buat sebuah project yaitu nama scan-nya Frame by Frame. Animasi. Oke, saya letakkan file-nya di file yang tempat yang sudah saya siapkan di Drive.D OpenTunes. Oke. Untuk kamera size, kita gunakan yang standar 720p 1280p dengan dimensi 16 banding 9. Unit, cm, grade scan. Bagi teman-teman yang belum memiliki aplikasinya, silakan ditonton video yang sebelumnya tentang pengenalan aplikasi karena di sana juga ada petunjuk untuk mendownload dan menginstall. Kemudian sekaligus memperkenalkan interface atau tampilan menu-menu yang ada di OpenTunes. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu tentang membuat animasi dua dimensi dengan teknik frame by frame. Untuk praktek pertama, kita akan membuat di kolam satu, kita klik di frame pertama. Kemudian kita mulai untuk menggambar sebuah objek di layar display. Oke, di sini saya akan buat sebuah lingkaran. Nah, secara otomatis di kolom ini akan terlihat ada layar yang aktif, layer aktif atau frame yang aktif. Kemudian kita pindahkan frame-nya ke frame ketiga. Kemudian kita buat sebuah objek bulat lagi di sini. Kemudian kita pindah ke frame kelima. Kita buat objek bulat lagi ke sini. Dan kita pindah ke frame ketujuh dengan bulatan lagi di sini. Nah, jadi di sini sudah ada satu, dua, tiga, empat objek ya. Dengan posisi yang berbeda. Nah, secara otomatis, OpenTunes akan memarking area yang ada objeknya ini sampai di sini ya. Secara otomatis. Namun, jika kita ingin menambahkan marking, kita tinggal tarik saja. Tarik segitiga ini. Sampai di mana kita ingin melakukan play-nya. Nah, karena objek kita hanya sampai ke frame ketujuh, maka di sini kita marking sampai di sini saja. Sekarang kita taruh di frame satu, kemudian kita klik play box. Nah, jadi itu yang terjadi ketika kita looping ya. Kita loop di sini. Atau kalau hanya kita mainkan sekali, dia akan jalan. Jalan hanya sekali dan langsung berhenti. Nah, kalau kita loop, dia akan muter terus. Nah, itu perubahan objek dengan frame by frame. Kita buat objek baru ya. Kita pindah ke kolom dua. Kita klik di sini. Saya ingin membuat sebuah kotak. Oh, kita pakai ini saja. Ya, kita pakai shape. Kemudian di frame keempat misalnya ya, kita ingin membuat objek kotak lagi di sini. Tapi supaya dia meneruskan objek sebelumnya, maka kita tambahkan union skin. Nah, jadi kita punya gambaran nih. Ini adalah objek sebelumnya. Nah, sekarang kita ingin membuatnya lebih besar. Oke, kemudian kita pindah ke frame keempat, eh, ke tujuh. Kemudian union skin-nya akan otomatis pindah ya. Kemudian kita buat lagi. Kita tambahkan frame-nya misalnya di sini lagi. Union skin-nya juga ikut otomatis. Kemudian tambahkan lagi sampai ke frame dua belas misalnya ya. Oke. Inilah dia akhir dari kotak kita. Maka untuk membatasi batas play-nya itu kita tarik marking-nya itu and markernya kita tarik sampai ke frame ke dua belas. Nah, sekarang kita coba looping. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya. Nah, di sini hasilnya akan lebih bagus, akan lebih dinamis, ya. Karena kita punya panduan untuk membuat objek berikutnya dengan menggunakan union skin tadi. Oke, teman-teman. itu adalah penggunaan union skin dan marking. Sekarang kita akan mencoba untuk ini kita hapus dulu semuanya, ya. Kita hapus dulu semuanya. Oke. Nah, ini sudah kosong lagi layarnya. Kita akan mulai membuat sebuah objek yang bergerak. Di sini saya akan membuat orang dengan postur lidi saja. Ini bulat. Kepalanya. Ini badannya. Ini tangannya. Dan ini kakinya. Anggap saja seperti ini, ya. Di frame pertama. Di frame kedua, saya akan membuat eh, kok frame kedua? Frame ketiga, ya. Sebenarnya kalau mau lebih detail itu, ya, di tiap framenya, teman-teman. Tapi akan cukup banyak pekerjaannya. Kita pindah ke frame ketiga dengan model union skin. Nah. Saya akan membuat dia bergerak yaitu dengan mengikuti objek yang ini. Saya buat sekarang dia bergerak ke sini. Dengan langkah ke sini. Tangannya ke sini. Sebenarnya ini tidak tepat juga, ya. Sebenarnya bisa lebih. Lebih bagus lagi kalau kita detail membuatnya. Kemudian kita pindah ke frame kelima. Kita buat lagi objek. Ini dia. Kemudian ini. Kemudian ini. Sorry. Langi. Badan. Kaki. Kaki. Tangannya keduanya di depan. Kita pindah lagi ke frame ketujuh. Ini dihapus saja salah satunya. Yang ini dihapus, ya. Kita mulai dari sini saja. Kemudian kita pindah ke frame ketujuh. Kita buat lagi objeknya. Ya, teman-teman mungkin bisa lebih bagus, ya. Gambarnya. Saya mau gambarnya jolek, ini. Nah, ini orangnya jatuh, dia, ya. Jadi, kita membuat objek orang terjatuh. Dan di frame kedua belas, kita buat orang ini terbujur. Misalnya seperti ini. Oke. Kita stop sampai di frame sembilan, misalnya. Nah, sekarang coba kita play. Blok, ya. Jadi, tidak begitu detail, ya, gambarnya, teman-teman. Teman-teman bisa mencoba dengan menggambar lebih detail lagi. Saya tidak bisa bagus, sih, menggambarnya. Kita tambahkan frame, ya. Sorry, saya lupa menyampaikan. Jadi, ini kan terlalu cepat, teman-teman. Jadi, karena ini terlalu cepat pergerakannya, maka kita bisa menambahkan satu gerakan itu untuk berapa frame, gitu, ya. Di sini baru satu gerakan untuk dua frame. Kita akan tambahkan satu gerakan untuk tiga atau empat frame, ya. Satu, dua, tiga. Kemudian yang kedua juga, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Kemudian yang kelima juga, satu, dua, tiga. Nah, sekarang kita sudah sampai di frame lima belas untuk gerakannya. Dan kita marking pergerakan play-nya juga sampai ke lima belas. Sekarang kita coba, ya. Nah, seperti itu, teman-teman. Oke. Stop. Nah, animasi frame by frame ini benar-benar pergerakannya itu diatur oleh letak posisi dan jarak frame yang kita buat. Jika memang kita membuat gerakan yang lebih detil, maka setiap frame-nya ini harusnya kita buat gerakan tersendiri. Ya, setiap frame-nya. Karena ini hanya untuk latihan, jadi saya buat agak panjang dan gerakannya juga tidak detil. Bagi teman-teman yang mau mencoba membuat gerakan frame by frame untuk latihan sesi pertama ini, silakan dicoba dan dipraktekkan dulu. Nah, untuk materi kali ini, saya rasa sudah cukup. Tidak usah terlalu panjang dulu, nanti akan kita lanjutkan materi frame by frame sesi kedua yang tentunya akan lebih seru lagi. So, jangan lupa di klik tombol subscribe. Oke, teman-teman. Untuk selanjutnya, kita bisa save. Jadi, yang kita save di sini, save all ya, teman-teman ya. Kita save all. Dan setelah itu bisa kita tutup. Nah. Demikian pertemuan kita yang kedua ini. Pembelajaran sesi belajar animasi dengan OpenTunes bersama Bomberu Media. Semoga ini dapat membantu dan meningkatkan pengetahuan teman-teman tentang animasi dua dimensi. Dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya.